Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di sub 7, Explore Data in Power BI dan juga sub 8, tentang Publish and Share in Power BI. Nah, pertama-tama kita belajar dari sub 7 dulu ya, 7.1, Introduction to the Power BI Service. Nah, jadi di sini kita bakalan lebih banyak belajar di Power BI versi website-nya ya, jadi nanti kalian siapkan Power BI di website-nya. Nah, jadi pada sub 7 ini kita bakal belajar tentang apa aja sih, tentang upload report, berarti cara upload laporan, terus kita juga buat dashboard, dan juga kita bisa menggunakan fitur Q&A ya, jadi kita bisa nanya di situ, kita bisa nanya tentang data kita di Power BI. Nah, terus di mana Power BI ini, Power BI Service ini, bisa digunakan fitur-fiturnya untuk upload report, terus buat dashboard, dan juga mengajukan pertanyaan tentang data kita dengan menggunakan bahasa sehari-hari kita. Misalnya, berapa penjualan pada tahun 2020, nah, kita bisa ketikkan di fitur Q&A-nya. Nah, terus kita juga bisa menggunakan service ini untuk meng-set, setting data refresh times, terus kita juga bisa berbagi data kita kepada pihak-pihak lain, dan juga kita bisa meng-kostumisasi, kita bisa custom juga data-data kita. Oke, kita lanjut lagi ke 7.2, quick insight in Power BI. Nah, jadi quick insight ini dia itu semacam kasih tahu informasi terbaru ke kalian. Jadi, kalian bisa tinggal pencet satu tombol aja, get quick insight, nanti dia bakalan secara otomatis nge-refresh semua data-data yang sudah ter-input sebelumnya. Nah, jadi dari data set, kita bisa pilih, pilih titik tiga ini, terus nanti pilih yang get quick insight. Nah, terus setelah itu, nanti dia bakalan loading dulu, kalau sudah selesai loading, bakalan muncul notif ini, terus kita bisa pilih view insight. Kurang lebih sekitar 15 detik ya, tapi tergantung juga. Terus nanti setelah view insight, kita bisa lihat seperti ini bentukannya. Jadi, kita akan dikasih tampilan seperti bentuk dashboard gitu, di mana di sini adalah hasil laporan-laporan yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Terus, nah, dengan quick insight juga kalian bisa membiarkan si Power BI itu untuk bekerja terhadap spot outlier dan juga trendy data kalian, dimana dengan menggunakan dashboard atau continue atau melanjutkan rewind dan filter untuk mendapatkan insight yang kita butuhkan. Kalau ingin nonton video lengkapnya, kalian bisa pilih yang video ini. Tapi kalau misalnya mau diikuti modulnya, berarti kita ke Power BI dulu. Nih, terus kan nanti biasanya kalau kalian baru masukkan, bakalan muncul kayak gini ya. Nah, terus kalian pilih yang My Workspace, terus kalian ke dataset, ke dataset, terus titik 3. Nah, tadi karena aku udah pencet get quick insight sebelumnya, jadi di sini aku udah muncul view insight. kalau kalian belum, berarti nanti kalian bakalan muncul notif seperti yang ini. Seperti yang ini ya, terus nanti tinggal pencet view insight aja. Nah, jadi di sini kelihatan ya, ada semua laporannya. Oke, selanjutnya kita belajar membuat dan juga konfigurasi dashboardnya. Nah, jadi seperti yang sudah kita belajar sebelumnya, kalau dashboard itu adalah satu halaman yang berisikan dengan kumpulan-kumpulan visualisasi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di dashboard ini kita juga bisa nge-pin visualisasi yang kita inginkan. Jadi, misalnya data tentang peta ini sangat penting nih. Jadi, kita mau nge-pin dia supaya nggak susah dicari. Itu bisa. Nah, jadi nanti tinggal pilih pilih icon pin ini aja. Terus, nanti kalian bisa pilih mau ditaruh di dashboard mana. Nih, misalnya yang ini ya, di sini ada pilihan. Jadi, setiap kali kita pin, nanti pasti dia bakalan muncul pilihan. Ada dua pilihan, mau di dashboard yang baru atau di dashboard yang sudah ada. Nah, ini bisa dikali-kali. Nah, ini bisa kalian sesuaiin aja sama keinginan kalian. Nah, terus di dashboard itu kalian juga bisa menambahkan visualisasi yang lain termasuk juga dengan grafik, peta, gambar, dan juga bentuk-bentuk yang lain dengan membuat pin di situ. Nah, visualisasi yang sudah kita pin sebelumnya itulah yang disebut dengan tile. Oke, kita coba praktekin dulu ya. Misalnya, kita mau pin yang ini nih. Kita tinggal pencet pin aja. Nah, terus misalnya pilih existing dashboard. Nah, terus go to dashboard. Nah, nanti dia akan muncul di bawah. Nah, ini ya. Udah muncul. Nah, jadi nanti dashboard kita akan muncul di dashboard section di kiri bawah ya di Power BI Service-nya. Nanti kalian bisa tinggal pencet dashboard-nya dari list-nya ini untuk melihat dashboard yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, terus nanti kalian juga bisa change layout dari visual-nya. Jadi, seperti change background gitu ya. Ubah background dari visualisasi di dashboard-nya. Terus kalian juga bisa resize. Berarti bisa dikecilin ukurannya. Terus kalian juga bisa pindahin. Misalnya, grafik ini kalian mau pindahin dia ke kanan. Nah, itu juga bisa tinggal di-drag aja. Terus nanti kalian juga bisa edit detail-nya dengan cara tinggal tinggal pilih yang edit details ini, yang gambar pensil. Terus kalian juga bisa taruh subtitle, bisa taruh link juga. Nah, jadi kita coba praktekin ya. nih, tadi pertama kan kita kita coba resize. Kita coba resize. Resize itu yang kayak gini. Resize itu yang begini ya. Nah, terus kalau misalnya mau dipindahin, ini bisa tinggal di-tekan, terus di-drag aja. Nah, terus kalau mau edit, ini bisa add comment, terus edit details. Nah, ini aset custom link. Misalnya kalian mau taruh link juga di sini. Nah, nanti kalian tinggal pencet apply aja kalau misal udah. Oke, kita lanjut lagi ke 7.4. Ask question of your data with natural language. Nah, jadi kita bisa pakai fitur Q&A ya. Nah, di Q&A itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa bertanya dengan bahasa sehari-sehari kita. Nah, misalnya, nah nanti si Power BI-nya bakalan tampilin. Misalnya kita nanya berapa total revenue tahun ini. Nah, nanti bisa ditampilin. Tapi disarankan untuk memakai bahasa Inggris, karena kan bawaan dari Power BI-nya memang bahasa Inggris ya. Nah, untuk bertanya, nanti kalian tinggal masukin pertanyaannya aja di kolom pertanyaan ini. Terus, nanti misalnya nih, what are the total units by region? Nah, nanti dia bakalan muncul total unitnya nih. Nah, dia juga bisa nampilin jawaban kita dalam bentuk grafik-grafik gitu ya. Nah, terus Q&A juga tersedia di dashboard dan juga laporan Power BI kalian. Jadi, kalian bisa ke dashboard kalian, terus letakkan kursor di bagian question box buat taruh pertanyaan kalian. Jadi, si Power BI-nya itu bisa baca kalau misalnya kita masukin kata-kata tertentu, misalnya sales, account, month, opportunity. Misalnya, contohnya, which account has the highest opportunity or show sales by month as a bar chart. Nah, ada kata-kata kunci-kata kunci ini, kan, kayak kata-kata kunci account. Terus, ada month-nya. Nah, ini kata kunci yang bisa dibaca sama si Power BI-nya. Kita coba ya. Nah, kan kita lagi di dashboard ya. Dashboard yang tadi, kita coba what are the unit of the region. Misalnya, gini. Nah, nanti dia bakalan muncul. Kalau bisa mau ikutin yang contoh di Power BI-nya, dia nulisnya gimana? What are the total units by region? Berarti, total units by... Nah, dia bakalan muncul. Grafik batang kayak gini ya. Sama kayak di soal. Sama kayak di modulnya. Nah, selanjutnya, 7.5. Create custom Q&A suggestion. Nah, jadi kita bisa bikin Q&A suggestion-nya sendiri ya. Misalnya, kita tiap periode atau tiap bulan, kita bakalan mencari berapa total sales di bulan ini. Nah, karena terlalu banyak pertanyaan yang sama di bulan yang sama, berarti kita bisa custom pertanyaannya sendiri. Nah, nanti kalian tinggal ke sini aja nih, ke dashboard kalian. Terus kalian pilih setting. Nah, nanti pilih setting. Terus habis itu, kalian bakalan pilih data set. Terus nanti masuk ke feature Q&A. Terus kalian pilih add a question. Terus nanti kalian tinggal ketik aja, habis itu tinggal apply. Kita coba praktikin ya. Ini kalian ke my workspace dulu. Terus ke data set-nya. Nah, di sini karena kita cuma ada satu, kita pilih titik tiganya, more option. Terus pilih setting. Terus ke feature Q&A question. Terus add a question. Misalnya, misalnya kita bikin ini. Terus kita tinggal apply aja. Nah, jadi kita mau lihat hasil dari kita bikin suggestion Q&A-nya, muncul atau enggak ya. Kita mau masuk ke dashboard-nya lagi. Kalian tinggal klik lagi, terus view inside. Nah, kan kita udah masuk ke inside nih. Nah, kalian bisa misalnya pencet ini aja. Terus kalian pilih exit focus mode-nya. Nah, terus nanti kita bakal muncul di dashboard. Terus kalian coba pencet yang ini. Nah, di fitur Q&A-nya sudah muncul nih suggestion Q&A yang sudah kita buat. Berarti kalian sudah berhasil. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, kita juga bisa membagikan hasil dashboard kita kepada pihak-pihak yang lain. Nah, untuk video lengkapnya, kalian bisa tonton di sini. Nah, tapi di sini kalau bisa diringkas. Jadi, setelah kita buat laporan, terus kita sudah kumpulin juga data-datanya, kita udah bikin laporan dan juga visualisasinya. Nah, jadi di sini, di Power BI Service, kita bisa share hasil dashboard kita kepada yang lain dengan cara. Tinggal klik pilihan share di sini aja yang ada di atas. Nah, terus nanti kalian bakalan masuk ke halaman share dashboard. Kalian mau share kepada siapa? Kalian tinggal masukin email-nya aja. Nah, terus nanti kan di bawah sini kan ada tiga pilihannya. Kalau misalnya kalian pilih yang ketiga ini, send email notification to recipient. Jadi, penerima email kalian itu akan buka link dari dashboard itu, dari dashboard yang di-share. Jadi, bakalan terima dalam bentuk link gitu. Nah, terus siapapun yang kalian bagikan dashboard kalian itu, mereka bisa melihat dan juga berinteraksi di dalam situ. Tapi mereka nggak bisa ubah apa-apa. Jadi, mereka cuma read only ya, cuma read only access. Terus, mereka nggak bisa ubah apa-apa terhadap data kalian. Jadi, kalau misalnya dipraktekin, kalian tinggal pencet share aja. Terus, karena di sini kita yang free, berarti try free. Got it. Terus, kan bakalan muncul share dashboard page-nya. Terus, kalian bisa pilih manage permission. Nah, kalian bisa lihat, oh, ternyata ownernya adalah kita. Terus, misalnya kalian mau kasih akses kepada siapa. Nah, di sini aku mau kasih ke diri aku sendiri. Nah, terus nanti tinggal grand access aja. Kayaknya untuk emailnya itu harus email Microsoft deh kayaknya ya. Untuk detailnya aku kurang tahu juga. Nah, udah sukses ya emailnya. Sudah terkirim. Terus, di sini kita bisa lihat. Siapa aja yang sudah kita beri akses. Oke, kita lanjut lagi. Display visuals and tiles in full screen. Nah, jadi kan kadang kalau di dashboard itu datanya terlalu kecil ya. Nah, karena terlalu kecil, kita jadi kehilangan beberapa data kan. Nah, kita bisa expand atau memperbesar data-data di dashboard itu dengan cara pilih open in focus mode. Jadi, kalian tinggal pilih pilihan ini aja. Terus, nanti dia bakalan masuk ke halamannya. Nah, karena kan seperti yang kalian tahu, kadang karena saking kecilnya, tampilan di dashboardnya kan beberapa info penting jadi hilang ya karena terlalu kecil. Jadi, kita bisa pilih focus mode. Terus, nanti kalian tinggal bisa pin juga. Bisa pin. Setelah itu, kalau misalnya mau exit, yaudah tinggal pilih yang exit focus mode-nya nih. Ini ya, exit focus mode-nya. Nah, kita coba praktekin ya. Misalnya, data yang terlalu kecil itu, apa ya? Ini nih. Ini kan terlalu kecil yang kita mau bedain. Nah, kita tinggal pencet aja titik 3-nya, more option. Terus, open in focus mode. Nah, terus udah besar semua kan? Jadi, bisa kelihatan semuanya. Ini ya, ada tulisannya jadi kelihatan. Kalau mau di exit, berarti tinggal exit focus mode-nya. Oke, kita lanjutkan ke 7.8. Edit tile details and add widgets. Nah, jadi untuk yang ini singkat aja ya, teorinya aja karena nggak bisa dipraktekkan gitu. Nah, tadi yang edit details kita kan udah ya. Nah, terus yang add tile ini harusnya itu ada di pilihan di atasnya nih, di sininya. Tapi karena nggak ada, berarti kita nggak usah praktekin. Nih, harusnya ada pilihan ini nih, di atasnya. Karena nggak ada, kita lihat dari videonya aja ya. Nih, jadi pas dipencet bagian add tiles-nya, nanti kita bisa nambahin misalnya media apa nih. Mau media web content, image, text box, video, semuanya bisa dilakukan. Nah, karena nggak ada, jadi kita skip aja. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya, 7.9, get more space on your dashboard. Jadi sebenarnya ini kalau disingkatkan, kurang lebih karena tampilan di dashboard kita cukup padat, kita bisa menggunakan full screen mode. Jadi, nanti tampilannya bakalan full di layar kita dengan cara pilih yang ini aja nih, full screen mode. Terus, fit to screen. Nah, terus nanti kalian juga di collapse aja. Jadi, kan ini lebar, nanti kalian tinggal pencet ini jadinya sempit. Jadi, kita bisa dapet space yang lebih ya. Ya, misalnya kayak gini. Nah, terus nanti kalian ke sini aja buat view-nya misalnya full screen. Nah, jadi full screen, kalau misalnya mau exit, berarti pilih ini. Nah, terus berarti ini karena kebanyakan, kalian tinggal pencetin-pencetin aja. Nah, jadi ini kita udah get more space-nya ya. Oke, sekian pembahasan untuk sub 7, nanti dilanjutkan oleh Codef ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang modul ke-8 ya, yaitu tentang publish and share in Power BI. Nah, di sini yang pertama kita pelajari adalah introduction to content packs, security, and groups. Di sini, umumnya kita itu ingin membagikan report dan dashboard kita kepada rakan kerja kita, atau teman-teman kita, atau dalam konteks lain ya. Nah, di sini Power BI bisa melakukan itu, yaitu bisa mempublish and sharing your report and dashboard is straightforward. Jadi, di sini dikatakan bahwa caranya itu sangat simple atau tidak ber-tele-tele ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk videonya, kalian bisa lihat di sini, karena tidak ada praktek, materi yang kita pelajari ini tidak masuk ya di prakteknya, dia masuknya di teori. Oke, jika kalian penasaran, kalian bisa nonton videonya di sini. Lalu, di sini ada beberapa task yang kita pelajari. Yang pertama ada publish report, ada print and export report, ada build apps, integrated with OneDrive, lalu ada publish to the web. Nah, di sini dikatakan ada gambar. Di sini yang menandakan bahwa kita tadinya punya data-data yang kita olah menggunakan Power BI desktop, sehingga bisa menjadi visual dan dashboard yang sedang memikian rupa, sehingga menjadi sebuah laporan. nantinya akan kita publish. Kita publish ke mana? Kita publish ke Power BI service, yang di mana akan digunakan oleh konsumen Power BI. Jadi, ini yang digunakan oleh desainer, yang di sini akan digunakan oleh consumer. Seperti itu. Nah, ada pun di sini kita bisa membagikan, mulai dari kita publish dashboard, atau kita bisa meng-create and share apps. Jadi, kita akan membuat aplikasi, aplikasi yang bisa menampilkan visual, dashboard, laporan tersebut ya. Nantinya akan bisa kita bagikan ke kolega-kolega kita. Nah, di situ nanti juga bisa berkolaborasi. Mereka juga bisa edit-edit. Nah, misalkan, atau mereka juga bisa meng-copy data kita, terus mereka ingin membuat dashboard atau laporannya sendiri, tapi based on punya kita gitu loh. Lalu, di sini kita juga bisa menggunakan integrate with OneDrive, atau print report, atau bentuk fisiknya ya. Jadi, bentuk dashboardnya nanti kita print kayak gitu. Lalu, di sini yang selanjutnya ada share and collaborate with colleges in Power BI. Power BI di sini menawarkan beberapa cara yang bervariasi untuk sharing dan collaborating dengan kolega-kolega kita dalam dashboard, report, dan data. Termasuk, Nah, kalau misalkan kita mau publish report dari Power BI Desktop ke Power BI Service. Lalu, kita juga bisa create apps, kita bisa create groups. Nah, nanti ini kita pelajarin ya. Nah, untuk create apps ini apa, create group ini apa, lalu ada publish to the web. Ya, nanti ini juga akan kita pelajari di modul yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Yaitu adalah publish Power BI Desktop Report. Di sini, publishing your report to the Power BI Service is fast and simple. Ya, jadi dikatakan straightforward juga. Jadi, di sini tidak bertele-tele, jadi nggak terlalu susah juga, karena sangat simple cara membagikannya. Nah, untuk caranya, kalian bisa nonton videonya, atau nanti akan saya terangkan dalam video singkat juga. Oke, after you've completed writing your report, di sini, setelah kalian selesai menulis report kalian, itu kalian bisa men-select publish button on the home tab. Ya, di sini saya praktekan ya, untuk caranya. Di sini, saya buka Power BI-nya. Ini Power BI aku. Nih, di sini kalian bisa klik file. Lalu, di sini ada publish. Di sini ada publish to Power BI. Atau kalian juga bisa, bisa menggunakan menu tab home. Di sini ada publish ya, di ujung kanan, atas. Ada publish, lalu kalian klik save. Lalu, kalian bisa nih, kalian tunggu sebentar. Nantinya, kalian bisa membagikan laporan dan dashboard yang telah kalian buat. Kemana aja bagiinnya, Nah, kalau misalkan untuk aplikasi, ini mungkin sangat, agak terbatas ya, kalau aplikasi, kalau misalkan kalian menggunakan webnya, itu bisa dibagikan kemana saja. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini udah keluar nih. Untuk publish to Power BI-nya, kita bisa berbagi, ini kebetulan kan, kehubungnya ke Office 365. Jadi, saya bisa berbagi ke organisasi saya gitu. Ya, jadi ada bisa main workspace juga. Bisa di sini, saya bisa berbagi ke mana yang saya mau ya. Nanti tinggal di select. Kalian klik select, terus nanti akan terbagi secara otomatis. Ya, ke publish secara otomatis. Seperti itu ya. Oke, setelah itu, ini saya cancel ya. Kita lanjut ke modulnya. Kita lanjut ke modulnya. Di sini, ya, jadi tampilan seperti ini ya. Tadi sama. Do you want to save your chain? Save. Kayak gitu. Nah, ini cukup simple aja. Jadi, kayak gitu aja. Untuk publish Power BI desktop report. Nah, selanjutnya. Print and export dashboard and report. Di sini, occasionally, you might want to print a report or dashboard for a meeting. Jadi, di sini dikatakan bahwa biasanya kita juga mau mencetak report dan dashboard kita untuk misalkan meeting. Kalau meeting kan berkas-berkasnya gak mungkin kan dalam bentuk digital. Kan orang males liatnya kan. Bisa aja kan. Karena sekarang kan masih pada pakai kertas ya. Jadi, misalkan kalian apa? mau presentasi nih atau mau meeting. Kalian pasti nyediain berkas-berkas yang kertasnya juga. Nah, ini kalian bisa nih. Misalkan kalian mau presentasikan dashboard dan report kalian. Kalian bisa juga menggunakan print. Print and export dashboard ini. Nah, caranya kalian juga bisa lihat di video atau saya terangkan sebentar. Di sini, in the Power BI service, select export in the top left side. Jadi, di sini untuk yang aplikasi ya. Jadi, ini berbeda untuk yang website dengan yang aplikasi. Sebetulnya, ini saya aplikasi. Nanti kalau misalnya kalian mau coba pakai yang web lebih lengkap. Oke, di sini kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi, kalian bisa klik menu file. lalu kalian pilih export. Lalu kalian pilih export to pdf. Jadi, nanti pdf-nya tinggal kalian cetak sendiri ya. Jadi, caranya cukup mudah seperti itu. Nah, ini contohnya dari dashboard yang saya print. yang saya bikin jadi pdf. Contohnya seperti ini ya. Tampilannya akan jadi ya, akan menampilkan grafik-grafik apa aja sih yang kita iniin. Ya. Nah, jadi ada rinciannya juga. at 2.469.000.000.000 4.489.000.000 at the highest average salary industry. Jadi, selain ada dashboard-nya juga. Di sini ada keterangannya juga. Jadi, dia akan memberikan keterangannya. Ini grafik ini menandakan apa sih? Kayak gitu. Jadi, dia kasih keterangannya juga. Ya. Jadi, kalian nggak cuma bisa lihat grafiknya aja secara versi cetakan kalian juga bisa dikasih kesimpulannya jadi orang tuh lebih gampang memahamin apa sih ini grafik apa sih nah ini juga kurang lebih seperti itu ya caranya mencetak oke kita balik lagi ke modulnya lalu ada export data from a visual jadi disini selain kalian bisa print, kalian juga bisa export datanya from a visual you can also export the data from any visual in the power bias service select the ellipsis on any visual and then select export data disini berlakunya untuk yang website ya versi website nya aja ya kalian bisa klik nanti klik kanan dimana aja misalkan kalian kliknya nih aku kan klik disini misalkan kalian klik kanan ya nanti dia bakal muncul kalau misalkan di websitenya dia munculnya export data seperti yang yang ada di modul ya nanti dia akan munculnya seperti ini cuman kan kalau di aplikasi mungkin agak terbatas seperti itu nah disini kalian bisa export data juga atau kalian bisa menyimpan data report kalian itu bentuknya sebagai microsoft excel atau file csv ya csv file jadi bentuknya excel kayak gitu nah caranya tadi kita udah pelajari export sama print tuh to open the print dialog box lalu ada manual republish and reverse your data nah ini apa sih republish itu apa republish republish itu jadi kita misalkan kita mau aku kembali ke power biaya jadi misalkan kita punya dua page nih ya jadi ini page 1 ini page 2 nah ini itu laporan yang menampilkan menampilkan informasi yang berbeda ya tujuannya berbeda nah misalkan aku tambahin nih disini satu satu page lagi page 3 dan laporannya itu udah aku buat nah tapi untuk page 1 page 2 ini udah aku publis sebelumnya tapi berarti page 3 ini belum ke publis kan ya kan nah maka dari itu kita bisa melakukan yang namanya republish ya dengan melakukan republish maka dari itu nanti page 3 ini akan muncul di organisasi yang kita pilih tadi ya yang my workspace atau team sekalian yang kalian aja kolaborasi kayak gitu ya jadi contohnya seperti itu jadi nanti page 3 ini akan secara otomatis terupdate di dashboard yang akan dilihat oleh rekan-rekan kalian kayak gitu ya nah itu namanya republish nah untuk videonya caranya kalian bisa tonton juga kalau misalkan kalian penasaran karena disini kita hanya belajar teorinya aja kalian bisa nanti setelah kalian misalkan udah publish duluan kan sebelumnya kalian udah publish nih udah mencet publish nah nanti dia akan muncul keterangan replace biasanya ada keterangan replace ini kebetulan aku ke my workspace ya jadi disini nah disini aku ada keterangan replace karena sebelumnya aku cuma ada page 1 sama page 2 jadi page 3 nya baru makanya itu dibilang mau di replace apa enggak jadi kita nanyain dulu kayak gitu ya itu contohnya caranya merepublish oke lanjut ke yang selanjutnya yaitu introducing power bi mobile jadi selain kalian bisa melihat power bi di laptop atau desktop kalian kalian juga bisa melihat aplikasi power bi kalian itu di mobile baik di tablet hp dan laptop juga tentunya bisa ya tadi ya nah to keep track of your data while you are you are on the move you can use one of 4BI tools friendly mobile application for ios android or windows devices jadi disini dikatakan kita bisa men tracking data kita kan misalkan kita udah publish nih publish aplikasi kita dashboard kita udah kita publish berbentuk aplikasi nah nantinya untuk men tracking misalkan informasi yang ada misalkan kan nanti kalau misalkan datanya berubah-ubah kan grafiknya berubah-ubah tuh nah kita mau mantau misalkan kita mau mantaunya tuh misalkan kita lagi gak di kantor dan laptopnya juga kita lagi gak gak bawa nah kita cuman bawa hp kita mau mantau gimana sih perkembangan grafik apa perusahaan kita sekarang menggunakan aplikasi power bi ini nah nantinya kita juga bisa menggunakan mobile apps ya jadi seperti itu jadi gak cuman pake desktop aja dengan cara apa caranya kita sync in dulu ya ke akun kita menggunakan power bi service account information ya jadi kayak gitu oke untuk yang mobile apps mungkin ini aja oke langsung lanjut ke create workspace in power bi jadi kita meng-create workspace workspace itu apa sih disini dikatakan in this unit you will create a group that defines a set of users who have access to specify dashboard report and data jadi dikatakan disini kalau misalnya kita mau membuat group untuk beberapa orang atau sekumpulan orang yang memiliki akses untuk mengedit baik mengedit atau melihat dashboard report sama data kita ya itu fungsinya workspace jadi mereka bisa berkolaborasi dengan kita dengan cara melihat atau punya akses atas dashboard dan report yang kita milikin gitu ya untuk videonya juga bisa kalian lihat sekali lagi disini ya ada linknya caranya membuat workspace ya karena disini saya menggunakan aplikasi power bi bukan yang versi websitenya oke disini ada classic workspace classic workspace itu group are based on the group in office 365 contohnya kayak apa contohnya kayak tadi aku publish publishnya kemana disini ya nah ini my workspace disini ada asset evaluation ada pelatihan microsoft 4BI ada rapid panel assistant ini tuh semuanya classic group classic workspace sorry classic workspace ya jadi ini classic workspace yang aku milikin kayak gitu ya contohnya classic workspace ya oke terus ada new workspace ini kita buat baru buat baru are now the default workspace in power bi jadi kita bikin defaultnya workspace di power bi ya jadi seperti itu oke lanjut ke setting up new workspace ini gimana caranya men-setting workspace yang baru in workspace settings in the admin portal admin can use the create create workspaces new workspace experience setting to allow everybody disini katakan bahwa kita bisa mengatur juga pada saat kita membuat workspace kita bisa mengatur mereka boleh gak sih apa everybody or nobody ya jadi siapa aja atau gak boleh sama sekali di dalam organisasi kita itu untuk membuat workspace baru gimana caranya itu gimana caranya ini memahami workspace baru nah misalkan aku bikin workspace nih workspace untuk kelas hari selasa ya workspace untuk kelas hari selasa nah nantinya kelas hari selasa misalkan ada si A nah si A itu dia bisa bikin workspace baru untuk bisa melihat dashboard dan report yang aku buat kayak gitu ya misalkan dia si A itu bikin workspace untuk disambungkan ke kelas B kayak gitu jadi langsung berakar gitu lah jadi dia seperti itu ya bercabang-cabang nah kalau misalkan kita bisa atur juga jadi gak apa nobody ya atau tidak sama sekali gak ada orang yang bisa membuat workspace baru kayak gitu di dalam workspace kita terus ada setting up classic workspace ini contohnya ya kalian bisa baca sendiri caranya bikin classic workspace ya karena kita menggunakan apps jadi aku gak bisa praktekin oke nah disini kita bisa juga set the privacy level by deciding whether anyone in your organization or only a member can see the content of the group ya tadi aku udah bilang kita bisa batasin akses organisasi kita untuk bisa melihat konten yang kita milikin ya kita bisa setting semuanya jadi kamu udah keuntungannya dari Power BI itu kita bisa berkolaborasi tapi kita juga bisa atur kolaborasinya itu seperti apa ya oke selanjutnya adalah build apps atau membuat suatu aplikasi in this lesson you will create an app with artifacts that already exist in Power BI and then you will share the app with colleges disini ada videonya untuk kalian bisa membuat app aplikasi ya disini kita juga bisa lihat start in the Power BI service jika apa dimulai dari Power BI service kita bisa di workspace kita ya khususnya sorry kita bisa meng-create app meng-create app meng-create app yang include yang di dalamnya itu terdiri dari dashboard ada report kita lalu ada dataset kita kita bisa bikin apps seperti itu ya jadi mencakup semua yang ada mencakup semua konten yang kita buat ya seperti itu nah caranya nanti disini kalian bisa lihat caranya video build apps kebetulan saya juga gak ada di yang aplikasinya saya cari-cari gak ada jadi kalian bisa lihat videonya jadi ini dibuat dari website ya versi website nya nanti kalau misalkan kalian sudah selesai membuat apps nya kalian bisa publish app tersebut disini menggunakan fitur publish app kebetulan disini juga gak ada ya jadi disini kebetulan aku juga gak tau sih publish nya itu cuma ada publish to organization disini no publish to power bii export nya juga cuma 2 ya jadi aku gak bisa praktekin kalian bisa lihat di videonya aja gak apa-apa oke terus disini kalian bisa publish biar aplikasi tersebut bisa dipakai oleh kolega kalian tergantung kalian ngirimnya ke siapa ini ya app name nya apa misalkan opportunities and procurement lalu ada description nya sample data set of opportunities and procurement jadi disini ada app name nya terus disini ada description nya dia menampilkan apa aja terus disini ada kalian mau publish nya kemana kayak gitu ada navigation ada permission juga permission ini biasanya terkait dengan izin access privacy level yang tadi udah kita bahas ya seperti itu sekarang use apps atau menggunakan apps disini kalian bisa buka videonya juga cara menggunakan apps nya karena disini kebetulan yang versi aplikasinya power biaya nya juga dia gak menyediakan start in my workspace select the group that you previously created select my organization to browse your content packs jadi disini dimulai dari workspace kita kita bisa memilih group yang telah kita buat tadi sebelumnya dia langkah yang sebelumnya kita bisa select organization tersebut untuk mencari content packs dan juga menghubungkan aplikasi tersebut yang kita buat tadi yang di build app kita bisa hubungkan dengan organisasi tersebut ya jadi kita pilih organisasinya mana nih yang mau yang mau kita kasih aplikasi kita sehingga mereka bisa gunain aplikasi yang kita udah bangun tadi ya oke tapi disini kebetulan juga adanya di power bi yang web jadi disini ada content pack library kalian bisa pilih my organization lalu pilih get kayak gitu ya sesimpel itu nah lalu disini ini contohnya dari yang ini ya aplikasinya aplikasinya contohnya seperti ini terus disini dikatakan power bi import dashboard report and dataset that are in the app jadi power bi itu mengimport dashboard report dan dataset yang ada di dalam app when you select the dataset power bi ask if you want to personalize the app nah disini dikatakan bahwa misalkan kalian memilih satu dataset power bi bisa power bi saya bikin nih apps apps bla 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 misalkan apps A saya bikinkan aplikasi A itu saya bagiin ke kalian nah kalian pengen bikin sendiri nih aplikasi yang lebih bervariasi misalkan kalian berpunyai lagi ya kalian personalize lah ini seperti itu nah kalian bikin kalian bisa membuat copy nya lalu kalian kalian ubah sendiri tapi dalam tapi dalam arti dalam arti aplikasi tersebut gak terhubung gak terhubung dengan publish version of the app jadi gak terhubung dengan aplikasi yang saya publish jadi aplikasi ku gak kena penapa jadi kalian punya copy nya sendiri tapi kalian edit edit sendiri tanpa mengubah aplikasi yang udah aku buat kayak gitu ya ya disitu penjelasannya seperti itu disini mungkin agak ribet bahasanya terus update apps to edit an app that you created previously and see how other people use your app start in the Power BI Service in my workspace disini kita bisa untuk mengedit aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya dan juga melihat how other people use your app bagaimana orang menggunakan aplikasi kita kita bisa menggunakan Power BI Service in my workspace oke anytime anytime that you make change to the dashboard you will get a reminder that you have changed something dikatakan disini kapanpun kita bisa kita melakukan perubahan di dashboard kita akan mendapatkan reminder jika kita mengubah apapun itu ya jadi disini yang tadi kan kita udah bikin nih kita udah bikin personalized app nah kalau misalkan kita apa kita mau tetap dapetin update dari yang publish app nya kita bisa nanti kita dapet reminder kayak gini jadi dari publish app jadi aplikasi yang aku keluarin misalkan aplikasi yang aku keluarin misalkan aku update nah kalian nanti bakal dapet reminder nih dari Power BI nya kalau misalkan aku udah melakukan update di aplikasi ku kayak gitu ya penjelasannya terus ada return to the setting icon ini penjelasan sedikit aja mengenai yang tadi update nya update nya itu jadi go to dashboard ini kita pencet dulu lalu nanti dia akan nginstall gitu ya jadi nginstall the content pack has been published to the organization content gallery jadi dia kayak update nya selesai gitu lah intinya begitu ya agak gak jelas sih bahasanya ya jadi karena di module juga gak jelas oke maaf ya kalau misalkan kurang jelas jelasinnya oke disini ini juga gak terlalu penting kita lanjut aja oke selanjutnya adalah integrate OneDrive for business with Power BI jadi disini kita bisa mengintegrasikan OneDrive kita dengan Power BI jadi disini kita bisa mengget data mengget data dari OneDrive jika misalkan kita punya data datanya di OneDrive nah kita mau menggunakan OneDrive tersebut lalu kita masukin ke Power BI itu bisa disini contohnya aku praktekin di yang office ya yang website kita bisa pick yang pilih yang pick a publish data set kita sebelumnya bisa pilih create dulu nanti terus pick pick a publish data set lalu kita biasanya disini ada ini ya ada yang itu ya ada OneDrive nya biasanya cuman disini gak tau kenapa gak ada menu tab OneDrive nya jadi disini kurang lengkap nah untuk bisa lebih lengkapnya kalian bisa lihat di video juga misalnya kalian penasaran caranya gimana disini dikatakan OneDrive for business is a potential storage location for your Power BI content that provides version history jadi disini dikatakan bahwa OneDrive for business ini bisa menjadi lokasi atau tempat penyimpanan kalian dalam menyimpan Power BI content yang bisa memberikan version history version history itu kayak misalkan kayak gini nah ini ada nih version history misalkan kalian edit kalian edit di jam 1.17pm nanti dia ada versionnya lalu ada kalian edit lagi nanti dia ada nomor versionnya juga 2.0 misalkan kalian edit lagi nih terus ada modified by nya siapa kan kalian berkolaborasi tuh nah itu kan banyak orangnya nah nantinya akan muncul nama orang yang ngeditnya itu lalu ada versinya juga yang terakhir ada 3.0 kalian edit di jam 1 menit ke-19pm ya kayak gitu contohnya kalian bisa download nah sesuai versinya misalkan kalian mau download yang versi 3.0 atau kalian mau download yang sebelum di edit bisa kayak gitu ya jadi mereka memberi di Power BI ini diberikan version history nya ya jadi kalian gak usah kebingungan oh udah di edit sebelumnya datanya pasti hilang enggak ya jadi ada version-versionnya gitulah ya terus disini kita connect to PBIX atau Power BI Desktop file on the file on OneDrive for business sync in to the Power BI service and select gate data disini kita bisa mengambil gate atau meng-get datanya yang tadi ya udah aku praktekin tapi mungkin gak ada gak ngerti juga kenapa disini caranya meng-get data nih kalian harusnya sih muncul disini ya untuk yang OneDrive nya cuman gak ngerti kenapa dia gak muncul seles false object ini bukan ya mungkin nanti kalian bisa lihat di video aja karena ini juga gak masuk di was ya jadi intinya kalian bisa meng-get data atau mengambil data misalkan kayak Excel yang waktu kita praktekin ya di kelas jadi contohnya seperti itu nanti misalkan datanya berbentuk Excel tapi Excelnya ada di OneDrive nah nanti data Excel tersebut bisa berubah-ubah kayak gitu jadi sesuai dengan misalkan kalau teman kalian ngubah data Excelnya itu juga bisa berubah juga nanti di kalian kayak gitu jadi semuanya terintegrasi dengan OneDrive oke your content appears on the left hand side navigation bar file change on the OneDrive for Business which will automatically reflect in the Power BI environment disini dikatakan ya tadi jadi apapun perubahan di file kita file atau file kolega kita di OneDrive for Business nanti akan terotomatisasi merefleksikan data yang ada di OneDrive ke Power BI environment and will be recorded in the version history jadi selain terotomatisasi perubahannya itu juga ada version historynya jadi kita nggak perlu takut nggak perlu takut datanya hilang atau nggak perlu takut datanya kita perlu data yang pertama misalkan tapi udah kadung di update kita bisa mendownload masing-masing history yang kita butuhkan kayak gitu ya versi yang kita butuhkan yang mana atau kita bisa misalkan versinya oh ini nggak penting semua nih historynya kita yang 2.0 sama 1.0 ini nggak penting perubahannya kita nggak perlu kita nggak perlu lihat lah pokoknya datanya nggak usah nggak dibutin lagi kita bisa dilihat all version kayak gitu atau kita centang mau hapus yang mana kayak gitu ini ada kotak centangnya disini seperti itu lalu yang terakhir ada publish to the web kita bisa mempublish mempublish report on dashboard kita di sebuah website jadi disini embed in public website lalu ini yang ini ya versi websitenya bukan versi aplikasi karena di aplikasi saya juga udah cari nggak ada caranya yang public websitenya ya kayak gitu kalian jadi bisa tonton video lagi sekali lagi caranya mempublish report to the web oke in power bi service select the report that you want to share so that it's display on the canvas then from the menu dikatakan disini kita bisa pilih select file lalu publish to the web tapi disini nggak ada disini kita pilih publish adanya publish to power bi ya jadi seperti itu nah ini cuma teori aja sih terus dikatakan disini when you select create ambit code power bi present another dialog box stating stating that you are about to share your data with everyone on the internet jadi disini katanya ketika kita memilih create ambit code atau kita membuat kode yang di kaitkan ke website power bi nantinya akan menampilkan menampilkan dialog box yang lain yang menyatakan kalian itu akan membagikan data kalian kepada siapa aja kayak gitu with everyone on the internet jadi dia akan nanyain dulu nih kamu mau bagiin ke ini kan ke website apa nggak gitu dia akan nanyain lagi lah istilahnya kayak gitu jadi dia akan mengkonfirmasi lagi bahwa kalian betul mau membagikan data kalian untuk ke website yang nantinya akan dilihat oleh banyak orang oke kayak gitu aja mungkin ini contohnya ya contohnya dari report atau dashboard yang kita bagikan ke website ini akan kita bisa buka di website seperti ini ya jadi ada linknya jadi ada linknya terus ada kita bisa lihat kita slide ini kita next 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 untuk melihat yang tergantung ya page nya ada berapa ini misalkan kita next page 1 page 2 kayak gitu ya itu contohnya aja lalu you can also embed that frame if that if frame link into a blog post website or sway kita juga bisa menempelkan link tersebut ke ini postingan blog ke website atau ke sway yang lagi aku pakai nih kalian bisa juga kayak gitu lalu if you want to delete an embedded code that you created Power BI can help jadi disini katakan bahwa jika kita mau menghapus embed code yang udah kita buat atau kita udah terlanjur misalkan kita salah kita salah bagi data laporan di website kita nah kita mau mendelete tersebut mendelete embed code tersebut bisa si Power BI ini bisa membantu kita di Power BI select the gear icon in the upper right corner and then select manage embed code jadi disini kita bisa pilih manage embed code ini untuk menghapus embed code yang udah kita buat sebelumnya oke mungkin itu aja untuk pembelajaran kita di modul 8 kali ini kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan terima kasih terus latihannya selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax